Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Semoga hari ini anda dalam keadaan sehat wa alfiyat Dan tentunya tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan Amin ya rabbal alamin Pemirsa, pagi ini saya sedang berada di depan kawasan Taman Pusdayi Jawa Barat Yang baru saja diresmikan oleh Bapak Ridwan Kamil pada akhir 2019 yang lalu Taman ini mulai dipadati oleh para wisatawan di akhir pekan Taman ini berlokasi di Jalan Serapati Yang lebih tepatnya berada di belakang Situs Dayi Bandung Di sini pemirsa, anda bisa bersantai duduk di bangku kotak yang tersedia Sambil melihat sejumlah tanaman hias di sepanjang taman Agar Taman Pusdayi ini tetap terjaga keindahannya Sebaiknya kita selalu menjaga ketertibaan dan kebersihan taman ini Kita bisa menikmati udara segar di Taman Pusdayi ini Di pagi hari ataupun pada siang hari Tetapi kita juga akan mendapatkan pengalaman yang berbeda pada malam hari Karena ketika malam hari, lampu-lampu akan menyoroti kaca yang akan menerangi kawasan taman ini Nah pemirsa, tentunya ini akan menjadi pengalaman menarik untuk anda abadikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari kawasan Pusdayi Jawa Barat, saya Salman Nilam Nur Afifah Bersama kru liputan Fauzan Fir dan Silvana melaporkan untuk anda Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!